BP Batam ungkap lima kebaikan jika proyek strategis nasional Rempang Eco City terrealisasi. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga hak rakyat, hak kultural, serta hak kesulungan warga yang sudah bermukim secara turun-temurun di Rempang. Menteri Investasi Bahlil pun menerangkan bahwa investasi Rempang Eco City akan tetap berjalan tak tanggung-tanggung, investasi jumbo di wilayah Rempang Galang ini ditaksir bakal jadi mesin ekonomi baru bagi Indonesia. 1. UMKM Terangkat Dengan nilai investasi yang ditaksir mencapai Rp381 triliun, Rempang Eco City diakini dapat memberikan eskalasi bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Rempang Galang. Bahkan saat masa pembangunan sekalipun, diperkirakan ekonomi masyarakat dapat ikut terangkat dengan kegiatan ekonomi mikro kecil dan menengah. Kepala Birohumas, Promosi dan Protokol Ariastuti Sirait menjelaskan bahwa jika investasi ini berjalan, akan ada banyak dampak positif yang diterima masyarakat, kawasan Barelang hingga Indonesia pada skala yang lebih besar. Pertumbuhan realisasi investasi akan diimbangi dengan keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. 2. Investasi Investasi ini sangat besar. Kita sedang berkompetisi dengan negara tetangga untuk mendapatkan investasi Rp174 triliun untuk SINI dan Rp381 T untuk PT MEG. Sedangkan rata-rata total investasi di Batam saja per tahun adalah sebesar Rp13,63 triliun. Kata Tuti Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kehadiran SINI dapat menarik investasi lainnya, sehingga tercipta ekosistem usaha yang berdampak bagi kawasan, multiplier effect. 3. Tenaga kerja Tak kalah penting adalah terbukanya lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat rempang. Dengan adanya bonus demografi hingga 2040, maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja seluasnya bagi generasi usia kerja yang berjumlah 70 persen dari populasi, kata Tuti. Investasi ini memberikan kesempatan anak penduduk tempatan, memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan yang terpadu dan sukses di daerah sendiri. 4. Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kesehatan Dari sisi infrastruktur, rempang akan tertata rapi dan menjadi wilayah yang maju. Pemerataan pembangunan di rempang mengalami eskalasi serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga. Pembangunan dermaga akan memudahkan masyarakat nelayan untuk berlayar dan beraktifitas maritim. Taraf kehidupan sosial di rempang akan bertumbuh dan merata. 5. Legalitas Hunian Terakhir, dengan program dari pemerintah ini, akan tercipta legalitas atas hunian penduduk di kawasan rempang dan galang. Penataan pemukiman penduduk tempatan akan terintregasi dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik. Bapak Menteri ATR bahkan sudah sampaikan bahwa ATR BPN akan mengawal ini, sehingga masyarakat akan mendapat legalitas di hunian yang kami siapkan. Pungkas Tuti Editor, Deddy Suwada